Bab 697 Selama seseorang memiliki hati yang pantang menyerah, dia selalu bisa mengikuti jalannya sendiri. Tapi binatang itu berbeda, hanya ada satu raja binatang. Ketika dua binatang bertemu, mereka akan memutuskan apakah akan menang atau tidak. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Alasan mengapa lima binatang suci di zaman kuno tidak membedakan kelebihan dan kekurangan dunia bukanlah karena mereka menghargai harmoni. Tetapi karena mereka semua memiliki satu hal yang tidak dapat dilampaui oleh dunia. Masing-masing dari mereka bangga akan hal ini dan menjadi raja dan hegemoni. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, jika dua binatang bertarung untuk hegemoni, dan satu binatang kalah, binatang itu pasti akan jatuh di bawah yang lain dan akan sulit untuk mengangkat kepalanya lagi. Ini adalah sifat binatang, dan pemenangnya adalah raja. Meskipun manusia juga menjunjung tinggi aturan emas ini, manusia memiliki hukum batu giyok lain yang lebih klasik, 30 tahun hedong, 30 tahun heksi, balas dendam tuan-tuan. Sepuluh tahun belum terlambat. Oleh karena itu, hari ini dia dan pertarungan Ye Ling, orang-orang biasa sepertinya tidak ada apa-apanya. Jika Anda kalah, Anda bisa menang kembali dalam beberapa tahun. Selama Anda memiliki hati ke atas, Anda akan menemukan pengadilan cepat atau lambat. Namun tidak demikian bagi mereka berdua. Keduanya adalah keturunan binatang suci, dan cara bertahan hidup hewan liar mengalir melalui tulang mereka. Jika salah satu pihak kalah, itu akan dikurangi untuk yang lain selamanya. Ini adalah cara bertahan hidup dari binatang itu. Bagaimanapun, mereka adalah manusia. Meskipun mereka tidak harus menjunjungnya sepenuhnya, mereka akan sedikit banyak terpengaruh dalam suasana hati mereka. Oleh karena itu, apa yang disebut pertempuran takdir juga ada di sini. Pemenang melangkah di bahu pihak lain, dan semakin dekat ke jalannya sendiri. Yang kalah, seperti binatang yang hilang, akan selalu memiliki bayangan psikologis. Melihat satu sama lain, mereka akan merasa pendek. Ini akan memblokir jalan di masa depan. Awalnya, Zoufan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasakan semacam palpitasi untuk bertarung di dalam hatinya. Tapi sekarang, setelah mendengarkan raungan Ye Ling, dia menjawab. Ternyata perang ini adalah pertaruhan prestasi masa depan mereka. Dengan cara ini, dia tidak bisa kehilangan lebih banyak lagi. Dia tidak berjuang untuk wajah kilin langit. Dia hanya ingin jalannya lancar tanpa hambatan. Memikirkan hal ini, Zoufan memiliki hati yang kesepian, tetapi dia juga luar biasa. Dia melihat skala Ye bergegas ke arahnya, dan matanya membeku. Pada saat itu, dia melihat kaki Kirin dilempar ke arahnya di depan pintu, dan meraung, tidak ada cara untuk menginjak bahu saya dan berjalan. Saya akan memenangkan pertempuran ini. Ham, kamu belum menerima warisan ortodoks dari unikon yang menusuk langit, atau kamu tidak akan menggunakan kekuatan magis binatang suci dengan begitu kacau. Kamu tidak bisa memenangkanku dengan gaya permainanmu yang berantakan. Dengan kilatan esensi di matanya, Ye Ling sepertinya melihat semuanya. Dia mendengus marah. Dia berbalik dan melemparkan kakinya ke lengan unikonnya. Dia banyak minum, naga emas mengayunkan ekornya dan menyapu langit. Mengaung, tiba-tiba, nyanyian naga bergema di langit. Dengan sapuan kaki sisik Ye, ekor naga emas ilusi menyapu kaki Kirin dengan kakinya. Api emas yang melekat padanya, seperti sabit, tanpa ampun menebas kaki unikon. Menyentuh, itu adalah tabrakan hebat lainnya, tetapi hal yang tidak terduga terjadi kali ini. Kaki Kirin, yang telah berhasil sebelumnya, tersapu oleh ekor panjang jinyan, dan kemudian memantul. Terlebih lagi, tanda cambuk gelap tiba-tiba terukir di kaki unikon merah, dan darah mengalir keluar. Wah, sebuah tenda merah menyala untuk terakhir kalinya, dan lengan kanan Zuofan dikembalikan ke bentuk lengannya lagi, tapi kali ini benar-benar pasif. Yang ditarik kembali ke prototipe oleh ekor sisik daun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan Zuofan tidak pernah memikirkannya. Memang benar saat unikon utara kembali ke posisi semula, memang benar jika unikon utara kembali ke posisi semula, tidak seperti ini. Mata tidak merasakan zeng-zeng, seluruh tubuh Zuofan dengan lengan tidak bisa membantu terbang kembali, hati masih agak sulit dipercaya. Sisik daun ini sangat kuat. Dia hanya keturunan leluhur naga dari surga yang terbakar. Bagaimana dia bisa berkuasa? Apakah ini perbedaan antara warisan ortodoks dan warisan tidak resmi? Alisnya sedikit berkerut, meditasi dalam hati Zuofan, wajah bermartabat. Tiba-tiba, dia ingat apa yang dia janjikan dan zeng-zeng, dan melihat sekelilingnya. Tubuhnya terbang mundur, hanya menghadap murid-murid sekte sihir CE, tapi itu saat yang tepat. Jadi, dia segera mengambil keuntungan dari kekuatan mundur, kejutan di tangannya, dan tiba-tiba menerbangkan gunturnya, seolah-olah dia telah terguncang oleh pukulan Ye Lin. Cincin kecil itu memancarkan cahaya terang, dan terbang tepat di belakang murid-murid sekte sihir CE, dan jatuh ke sudut buta yang tidak bisa dilihat oleh semua susunan pemantau. Begitu cincin itu mendarat, seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari cincin itu. Ada banyak anak yang menghalangi cincin itu, dan tidak ada barisan pemantauan yang nyaman di sekitarnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berlari di luar sana. Bahkan jika itu adalah naga ganda tertinggi, mereka semua memperhatikan Zuofan, dan tidak memperhatikan pergerakan cincin itu. Ya Tuhan, bahkan cincinnya telah terlepas. Saudara Zuof benar-benar kalah dalam pertarungan tangan kosong ini. Pupil matanya sedikit bergetar, tetapi Wen Tao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Xie Tianxiang melihat, tetapi juga kelopak mata terkulai. Beberapa hilang, menghela nafas, lalu, kemenangan atau kekalahan akan dimasukkan ke dalam perang roh. Perang roh? Begitu alisnya bergetar, Wen Tao menarik nafas panjang dari udara keruh dan membuat suara samar, Zuofan ini adalah monster, dan Ye Ling adalah monster. Namun, Zuofan hanyalah keadaan Tuhan, dan Kamuskala juga merupakan keadaan virtual. Apakah menurut Anda Zuofan pasti akan memenangkan Ye Ling dalam perang roh? Hati tidak merasakan Lin, Xie Tianxiang zeng setengah saat, tetapi tiba-tiba terdiam. Tapi menggelengkan kepalanya, mata Wen Tao berkilat, dan dia menghela nafas, sebenarnya, dari awal pertarungan. Saudara Zuofan meletakkan kunci kemenangan dan kekalahan pertempuran di pertarungan tangan kosong. Jika pertarungan tangan kosong adalah dominan, masih ada yang lain dalam pertempuran ini. Jika Anda kalah dalam pertarungan tangan kosong, sayangnya saya khawatir itu hanya buang-buang waktu jika kita memainkan game lagi selanjutnya. Petik 2 Mendengar ini, tubuh Xie Tianxiang sedikit gemetar, dan kemudian dia menoleh dan menatap Zuofan. Matanya penuh dengan ratapan, bukan hanya Sekte Dewa Pedang di sini. Faktanya, para ahli dari berbagai tempat, seperti Sekte Api Ajaib dan Sekte Jiwa Iblis, telah menebak bahwa mereka tidak jauh dari satu sama lain ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Dan mereka tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala. Titik Chu Qing Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap Zuofan. Kekhawatiran di matanya meluap kata-katanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran dia hanya menunjukkan tatapan itu. Ternyata dia mengerahkan segalanya untuk pertempuran tangan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa pihak lain lebih kuat darinya, dia sudah merasa tidak ada harapan untuk menang. Berkata, mata Chu Qing Cheng penuh air mata, dia tidak pernah begitu tidak berdaya bahkan, apakah dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya? Saudari Qing Cheng, bukankah dia jiwa naga yang paling kuat? Kemenangannya masih belum pasti, dan R melihat Chu Qing Cheng sedih, jangan terburu-buru untuk menghibur. Tapi Chu Qing Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, jika roh bisa menang, dia sudah bergerak. Mengapa menaruh semua telurnya di satu keranjang? Dia harus tahu bahwa roh pihak lain tidak di bawahnya. Atau bahkan lebih kuat darinya. Dia harus bertarung satu lawan satu untuk menentukan menang atau kalah. Tak disangka. Aku tidak menyangka akan kalah dalam pertarungan tangan kosong, hehehe, hehehe, kata Suan Saoyu dengan nada sarkastik, ledakan Xia dan Freude. Semua gadis memelototinya, dan Chu Qing Cheng mengabaikannya. Dia hanya menatap Zhu Ovan dan berbisik, kamu tidak pernah mundur. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Chu Qing Cheng tampaknya bertanya kepada Zhu Ovan dan berbicara pada dirinya sendiri, memikirkan solusi untuk Zhu Ovan. Suan Saoyu bisa merasakan rasa dendam dari perasaannya yang dalam. Di sisi lain, Suang Long Zizun mengawasi semua hal ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun saya tidak tahu apa roh Ye Ling, saya pikir Zhu Ovan sudah mengetahui sesuatu, jadi dia enggan untuk memasuki pertempuran roh dan roh. Jika tidak, ketika pertarungan tangan kosong baru saja hilang. Itu adalah hasil terbaik untuk segera beralih ke perang roh dan memukul pihak lain tanpa persiapan. Jenggot hitam adalah yang tertinggi, memegang janggut panjang dan membuat suara dengan santai. Mendengar ini, Maha Guru Alis Putih mengangguk, tetapi pertarungan tangan kosong telah memasuki jalan buntu. Jika kita tidak mengubah pertempuran antara dewa dan jiwa, pertempuran berakhir dan kemenangan atau kekalahan telah dibagi. Di sana tidak perlu dilawan. Zhu Ovan, anak yang hilang. Yah, terserah dia untuk mengakui kekalahan atau bertarung sampai akhir. Maha Guru berjanggut hitam mengangguk sedikit dan pupil matanya memancarkan cahaya redup. Tapi saya harap dia berjuang sampai akhir. Di sudut gelap lembah, Dan King Sheng keluar dari ring dan bersembunyi di satu sisi. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan prajurit suci. Sebaliknya, dia menyaksikan pertarungan secara diam-diam. Sebuah tangan kapalan menarik dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nak, pertarungan tangan kosong hanyalah sebuah ujian. Apakah kamu siap untuk perang? Aku masih ingin melihat bagaimana kamu dapat mengubah dunia. Bagaimana dengan itu? Jangan biarkan aku turun. Petik dua. Mencicit. Tubuh yang telah terbang kembali akhirnya berhenti. Tubuh Zhuofan bergetar, Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah yang telah ditahan untuk waktu yang lama. Namun, dia perlahan menyeka sudut mulutnya, Dan cahaya terang melintas di matanya. Zhuofan, kekuatan terbaikmu telah dikalahkan. Mulai sekarang, murid-murid binatang suci kilin akan dikalahkan oleh murid-murid Tianlongzhu yang terbakar. Kamu sebaiknya mengakui kekalahan kepadaku. Aku tidak bisa mengatakan, aku akan menganggapmu sebagai adikku. Di masa depan, aku akan menjadi yang tertua dan kamu akan menjadi yang kedua. Jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan memengaruhi jalan di hatimu. Di masa depan, kita akan bepergian bersama di tanah suci. Skala Ye datang kepadanya di depannya dan tertawa kecil. Lagi pula, di seluruh dunia, setengah manusia dan setengah binatang, hanya kita adalah jenis orang yang sama. Dengan jijik, Zhuofan terkekeh, pemenang adalah raja, yang kalah adalah agresor. Yang kalah harus tunduk pada pemenang. Ini adalah cara binatang. Yang kalah dapat mencapai hasil yang benar dengan mengikuti pemenang untuk memahami Tau bersama. Jika tidak, hati akan kusut dan jalan di depan akan sulit. Jika kamu tahu ini, yang terbaik adalah kita semua adalah keturunan dari binatang suci. Jika kita mendapatkan kekuatan sihir dari binatang suci, kita secara alami akan mewarisi ortodoksi mereka. Tidak mungkin, kamu menyerah, demi dirimu sendiri. Haha maafkan aku, aku sudah terbiasa menjadi bos. Aku tidak peduli menjadi adik. Sambil tersenyum, cahaya pemberontak melintas di mata Zhuofan dan berteriak, Jika Anda menang dalam pertarungan tangan kosong, maka saya akan menang kembali dalam pertempuran roh dan jiwa. Kemenangan terakhir harus menjadi milik Laozi. Bab 698 Perang Roh Tanpa memperhatikan kerutan di alisnya, Ye Ling sepertinya mendengar beberapa lelucon paling konyol di dunia. Mencibir berulang kali, Anda adalah jiwa naga. Saya pikir Anda seharusnya memikirkan roh saya untuk waktu yang lama. Anda ingin bersaing dengan murid leluhur naga? Haha itu di luar kemampuan kami. Jika Anda tidak tahu kekuatan sihir dari lima binatang suci, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa Kirin adalah kekuatan tubuh yang paling kuat. Tetapi dia adalah yang terakhir dalam penggunaan berbagai energi atribut. Sebagai keturunan Kirin, jika Anda kalah dalam pertarungan tangan kosong, Anda akan kalah total. Tidak ada harapan untuk membalikkan keadaan lagi. Saya menyarankan Anda untuk mati hati ini. Petik 2. Dengan angkuh mengangkat kepalanya, sisik daun berteriak dengan tegas. Matanya sedikit menyipit, dan Zoufan tahu ini sepenuhnya. Tetapi dia tahu lebih jelas bahwa warisannya tidak hanya Kirin, tetapi juga perpaduan dari master hebat lainnya. Meskipun dia tidak mahir dalam mewarisi kekuatan gaib ini, dia lebih baik daripada yang lain dalam banyak hal. Dan begitu banyak sarana menyatu satu sama lain, bisa menghasilkan banyak perubahan. Mungkin salah satu perubahan akan membawa kemenangan. Seperti yang Dan King Sheng katakan, mungkinkah dia bisa memenangkan jiwa naga murni? Dalam benak Zoufan, meskipun dia tidak yakin akan menang, dia tidak sepenuhnya kehilangan harapan. Ketika dia tiba di jembatan, dia tidak akan tahu kemenangan atau kekalahan pertempuran sampai dia bertarung. Akibatnya, mata Zoufan membeku, dan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia langsung menuju ke sisik daun. Binatang suci adalah binatang suci, dan bagaimanapun juga kita masih manusia. Sangat naif bagi Anda untuk membandingkan keduanya. Dari kita dengan panjang binatang suci, bentuk kedua dari tiga sihir dan roh jahat, cakar naga hantu. Mengaung, raungan besar terdengar, dan lengan kilin Zoufan penuh dengan cahaya merah yang menakutkan. Seolah ingin memecahkan langit, dia meraih sisik daun dengan satu cakar. Yah, keras kepala, karena itu adalah keturunan dari binatang suci, kekuatan master menentukan kekuatan muridnya. Kekuatan sihir master adalah kekuatan sihir muridnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berdiri di atas lima suci. Binatang buas, satu-satunya hal yang bisa kamu harapkan untuk memenangkanku adalah mewarisi kekuatan Kirin. Tapi sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Mata Ye Lin dingin, dan dia menginjak kakinya dan bergegas maju dengan ganas. Membakar cakar naga, dia juga meraih cakar Zoufan, cakar naga emas sembilan putaran, sobek cakar kosong. Menyentuh, suara besar lainnya memenuhi langit. Tubuh mereka bertabrakan satu sama lain lagi, tetapi mereka membeku bersama. Namun, tidak menunggu kedua orang itu berpisah, dua nyanyian naga bersama-sama berdering sepanjang malam Kiong. Dua roh naga besar, yang panjangnya ratusan kaki, benar-benar keluar dari dua orang pada saat yang sama, memancarkan cahaya warna-warni seperti ekor naga, seperti cambuk, membelah udara. Dan saling tarik-menarik, ledakan. Ada suara lain yang memekakkan telinga. Kedua naga panjang itu cocok satu sama lain, dan gelombang suara besar menyebar. Saat itu, pegunungan di sekitar lembah kecil itu langsung diratakan dan berubah menjadi abu terbang, beriak di udara. Dan murid dari dua sekolah, Sekte Sihir CE dan Sekte Taiking, juga dalam suara yang sangat keras sehingga mereka terbang kembali dan pergi dengan tergesa-gesa. Wajah mereka penuh ketakutan. Zuofan memiliki jiwa naga. Mereka tahu itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sisik daun ini juga pemilik jiwa naga. Wu Qingqiu dan yang lainnya, khususnya, benar-benar menatap mata si bodoh. Mereka tidak tahu semangat Ye Ling. Ini adalah pertama kalinya melihat Ye Ling. Itu juga merupakan roh Tianlong yang langka di dunia. Anda tahu, selama ribuan tahun, Yang Maha Kuasa Suanglong telah memadatkan roh supernatural seperti itu. Setelah itu, hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang roh semacam itu. Tapi sekarang, roh naga tidak hanya muncul kembali di Shizu, tetapi juga keluar satu demi satu. Melihat situasi ini, semua orang tercengang. Pada saat yang sama, kegembiraan di hati saya tidak dapat ditingkatkan. Duel antara dua roh naga langit benar-benar setara dengan duel terkuat antara dua dewa di Shizu, tetapi mereka tidak berani memikirkannya. Namun, saya tidak dapat membayangkan bahwa hari ini kita dapat memiliki mata yang bagus untuk melihat duel yang begitu kuat. Kali ini, naga ganda akan datang untuk menonton pertempuran. Ini benar-benar untung. Tidak hanya orang-orang biasa itu, tetapi bahkan kaisar tertinggi Suanglong tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka tiba-tiba terpanah. Kenapa bahkan sisik daun itu adalah roh naga? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Maha Guru berjanggut hitam tampaknya sedikit luar biasa dan bergumam. Dia mengangguk bodoh, dan alis putih Maha Guru menghela nafas. Ya, itu hantu. Melihat mereka berdua memiliki roh surga dan naga yang langka pada saat yang sama, aku merasa seperti melihat kita bertarung ketika kita masih muda. Titik, petik dua. Ya, kedua orang ini sangat mirip dengan kita pada awalnya, sama-sama berbakat dan berbakat. Kelopak matanya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, Maha Guru berjanggut hitam kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, hahaha kedua orang ini adalah orang-orang yang dikirim oleh surga untuk menggantikan kita. Mereka diukir dalam cetakan yang sama. Setelah melihatnya dalam-dalam, alis putih Maha Guru juga terkekeh dan mengangguk. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Tampaknya si Zhu tidak akan memiliki penerus di masa depan. Melihat semua ini, Chu Qing Cheng dan yang lainnya akhirnya mengerti alasan mengapa Zhu O'Fan menolak untuk melepaskan semangatnya. Ternyata arwah Ye Ling sama dengan dirinya. Dan tampaknya masih ada beberapa. Dalam perang roh, Zhu O'Fan memang dalam kerugian bawaan pada awalnya. Melihat dua roh naga langit dari jauh, jelas bahwa roh naga di pihak Ye Ling lebih kuat dari satu sama lain. Dalam proses meremas Zhu O'Fan's dragon selangkah demi selangkah, hati Chu Qing Cheng tidak bisa berhenti khawatir. Di medan perang, tubuh mereka juga saling bertarung. Ye Ling menatap jiwa naga Zhu O'Fan, yang mundur selangkah demi selangkah. Dia tertawa dan dengan puas berkata, saya katakan sebelumnya bahwa Anda bukan lawan saya dalam memperjuangkan jiwa naga. Hanya dalam bentuk aslinya, Anda telah jatuh ke angin. Jika saya menggunakan roh leluhur naga yang paling otentik untuk berubah lagi, Anda tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk menang. Yah, mungkin tidak begitu. Matanya sedikit menyipit, Zhu O'Fan meremehkan untuk mendengus, lalu matanya melotot, dan dia berteriak, ubah, raja naga merah yang kuat. Suara itu baru saja jatuh, tetapi mendengarkan suara nyanyian naga yang keras, jiwa naga Zhu O'Fan sama seperti sebelumnya. Awan kemerahan berkumpul, tenda merah mekar, dan sisik menjadi lebar, setebal pelat batu, sekuat baja halus, dan sepasang gading tumbuh dengan keras. Dengan jentikan ekor panjang dan sentuhan, jiwa naga Ye Ling terbang keluar. Tubuh Ye Ling bergetar, dan dia diguncang oleh tinju Zhu O'Fan pada saat yang bersamaan. Ternyata tubuh dan roh itu saling tolak. Melihat ini, semua orang dari sekte sihir CE bersorak bersama, dan semua penonton mengikuti. Hanya para murid dari sekte ke-9 yang tidak melakukan gerakan apapun. Mereka telah menonton semua ini dengan tenang. Wajah mereka masih serius dan tidak ada relaksasi. Murid Tai King Zung lebih tenang dan bebas, seolah-olah mereka tidak peduli dengan kegagalan Ye Ling. Ini adalah apa yang disebut orang awam untuk menonton kesenangan, ahli untuk menonton jalannya. Hanya sembilan tuan yang dapat melihat bahwa di bawah kebuntuan dua orang, Zhu O'Fan memimpin dalam membuat perubahan, pada kenyataannya, telah jatuh ke dalam yang tertindas. Anda tahu, perubahan jiwa naga Ye Ling belum dilakukan, hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya. Zhu O'Fan juga mengetahui hal ini, jadi dalam gerakan untuk saling tolak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera kejar. Ini bukan untuk memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi untuk memaksa lawan mengeluarkan kartu sesegera mungkin. Jika tidak, dia yang menyalakan kartu lebih dulu akan jatuh ke posisi pasif. Ada senyum aneh di sudut mulutnya. Tubuh Ye Ling terbang kembali, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia bergumam, karena kamu ingin melihat metode pemurnian jiwa naga yang paling otentik. Mari kita lihat baik-baik. Ubah, surga yang membara, raja naga emas. Murid tiba-tiba terbuka, mata sisik daun tiba-tiba menyemburkan cahaya gila, suara minuman besar. Tiba-tiba, tubuh Ye Ling dan jiwa naganya berhenti secara bersamaan. Api emas melesat keluar dari dahi jiwa naga, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh seolah-olah meninggalkan api. Ketika kabut berwarna-warni bertemu dengan nyala api emas, kabut itu dengan cepat menghilang dan menghilang. Dalam waktu singkat, naga berwarna-warni itu tiba-tiba berubah menjadi naga emas terbakar api. Pada saat yang sama, cakar pada cakar naga tiba-tiba menonjol lebih dari dua kali, seperti deretan tombak api, berdiri tegak di sana, memancarkan suasana yang tajam dan kejam. Bisa dibayangkan bahkan hal tersulit di dunia akan terperangkap dalam deretan lubang jika ditangkap oleh cakar ini. Tubuh tidak merasakan stagnasi, Zuofan segera berhenti, menatap naga emas, ragu-ragu. Dia belum mendekat, tetapi melihat tubuh naga besar dari jauh, dan nyala api yang menyala. Ketika gelombang panas bertiup di depannya, dia sudah memiliki perasaan bahwa dia akan mengering. Dalam hati saya, saya sepenuhnya memahami kekuatan naga emas, tetapi setelah berpikir sejenak, mata Zuofan masih membeku, dan hatinya tergerak, sehingga Raja Naga Merah yang kuat bergegas ke depan. Apapun yang terjadi, yang terpenting adalah mengenal diri sendiri dan mengenal pihak lain. Bagaimanapun, pertama-tama kita harus mencari tahu kebenaran satu sama lain. Tampaknya dia telah benar-benar melihat melalui pikiran Zuofan. Ye Lin memiliki senyum aneh di mulutnya, tetapi dia tidak berpikir begitu. Dia tertawa, jika kamu ingin melihat kekuatan Raja Naga Emasku, itu seperti yang kamu inginkan. Bagaimanapun, kamu tidak punya pilihan selain menghadapi roh naga surga yang paling murni. Ha ha ha, mengaung, seolah-olah menanggapi teriakan Ye Lin, naga emas meraung dan bergegas ke Raja Naga Merah dengan amarah yang membarah. Dalam sekejap mata, kedua naga itu bertabrakan lagi. Tapi kali ini, tidak seperti perang sebelumnya yang tersisa, tetapi seperti pertarungan antara hidup dan mati, terjerat bersama. Dan ini, juga membiarkan Zuofan jatuh ke saat paling kritis dalam hidupnya. Menyentuh. Dengan suara keras, Raja Naga Merah menghormati kekuatannya. Ketika ekor naga berayun, dia langsung memukul naga emas, dan kemudian dia akan menerbangkannya. Tetapi pada saat ini, cakar naga dari naga emas tiba-tiba digenggam, dan di mata Zuofan yang luar biasa, itu dengan kuat diikat ke tubuh Raja Naga Merah. Api yang menyala-nyala menyerbu tubuh Raja Naga Merah, yang membuatnya menangis terseduh-seduh. Tubuh naga besar itu tidak bisa berhenti gemetar. Wajah Zuofan merah, dan ada ledakan rasa sakit di benaknya. Dengan kepulan, mulut darah panas lainnya dimuntahkan, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Bab 699. Hahaha Zuofan, kamu tahu, kamu kalah lebih cepat dari Dragon Spirit. Sebaiknya kamu menyerah sesegera mungkin, kalau tidak, tubuh yang seharusnya dipukul dan terbang oleh Raja Naga Emas terhenti karena satu cakarnya menangkap Raja Naga Merah. Kemudian, ketika Raja Naga Emas mengayunkan tubuhnya, seluruh naga terjerat dengan Raja Naga Merah, membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak peduli bagaimana Anda mengayunkan tubuh Anda, Anda tidak dapat menyingkirkan keterikatan Jinlong. Terlebih lagi, tubuh Naga Merah terus-menerus terpanggang oleh api emas yang menderu, yang membuatnya mengaum lagi dan lagi. Jika bukan karena tenda merah di tubuh sebagai perisai, saya khawatir itu akan terbakar tanpa rambut. Namun meski begitu, Raja Naga Merah tidak bisa menghentikan kejang dan ratapannya, yang tampaknya cukup menyakitkan. Zuofan, sebagai penguasa jiwa naga, juga menggigil. Wajahnya pucat pasi, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Ye Lin memandang Zuofan dari jauh, dan dia tidak bisa menahan tawa dan tersenyum, jelas, jiwa nagamu bukan lawanku. Jika kamu tidak menyerah, aku khawatir itu akan menjadi akhir dari semua dewa. Dan roh, dengan itu, pikir Ye Sye, naga emas sepertinya mendapatkan perintah. Mulut naga itu terbuka, dan Raja Naga Merah sekali lagi memuntahkan api yang mengamuk, dan Raja Naga Merah dibakar untuk sementara waktu, menunjukkan giginya dan menyeringai kesakitan. Seluruh tubuh Zuofan bergetar, tinjunya mengepal, tapi dia mengatupkan giginya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi di matanya yang dingin, dia diliputi dengan warna yang dalam dan pantang menyerah. Yang lain melihat, tidak merasakan semua hard kiki kencang, nada desahan tak berdaya. Sayangnya, perang roh lebih baik daripada pertarungan tangan kosong. Itu tertahan di awal. Benar saja, bocah itu juga tahu bahwa perang roh adalah kelemahannya dan tidak bisa bertarung dengan keras, jadi dia mencurahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Bahkan sebelum perang roh, dia mencoba pertarungan tangan kosong terakhir, tapi sayangnya dia tidak bisa menang. Tidak mungkin, keras kepala, dengan hati yang pantang menyerah, dia tetap memulai semangat perang. Namun, kekuatan adalah kekuatan, dan perang roh tidak dapat dilakukan seperti yang diharapkan. Bukan, bukan karena kamu tidak bisa mengejanya, tapi kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengeja, jadi kamu akan sepenuhnya ditekan. Zuofan tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan lagi. Semua orang berpikir bahwa Zuofan pasti akan kalah. Bahkan jiwa naga Zuofan dipegang dengan kuat di tangannya. Bisakah kita tidak kalah? Hanya Chu Qingcheng, yang telah memegang tinjunya erat-erat dengan harapan di matanya. Saudari Qingcheng, hasilnya telah diputuskan. Sisik daun terlalu kuat, Zuoyah, dia kalah. Daner melihat tubuh ketat Chu Qingcheng, dan tidak merasa ingin menghiburnya. Namun, Chu Qingcheng terus mengawasi Zuofan dan berkata, saya tahu bahwa dia tidak yakin tentang pertempuran ini, tetapi selama dia tidak mengakui ketalahan, saya yakin dia akan menang. Dia harus. Dalam hati saya, saya tidak merasakan napas kagum. Ketika saya melihat Chu Qingcheng dalam-dalam, saya merasa tidak berdaya dan menghela nafas. Ini adalah kepercayaan buta. Melihat ini, dua penguasa tertinggi menggelengkan kepala tanpa daya, dan pada saat yang sama melihat ke arah sisik daun, dan mata mereka bersinar karena terkejut. Apa asal usul putra ini? Bagaimana dia bisa memahami cara memurnikan roh surga dan naga begitu dalam? Awalnya, kami berpikir bahwa Zuofan telah memurnikan jiwa Tianlong secara luas, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa naga itu jiwa sisik daun ini bahkan lebih kuat. Saya khawatir kita tidak dapat memahaminya selama bertahun-tahun. Mata maha guru berjanggut hitam terkejut, dan dia menghela nafas panjang, terkejut. Mendengar ini, maha guru Bai Mei menganggukkan kepalanya sedikit, menyatakan persetujuannya, ya, jika Anda bertemu di jalan yang sempit, yang berani akan menang, belum lagi dua roh naga. Tampaknya jiwa Tianlong Yiling dimurnikan menurut kepostur terkuat dari jiwa Tianlong. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana jiwa naga surga dapat memahami pemurnian dan melampaui kekuatan yang satu ini. Sayangnya, seperti yang diharapkan, ombak di belakang sungai yang se mendorong ombak ke depan. Kami berdua sudah tua. Titik-titik petik dua. Alis putih maha guru menghela nafas lagi dan lagi. Yang tertinggi berjanggut hitam menatapnya dan sedikit mengangguk. Kemudian dia menatap Zuofan dalam-dalam, dan kemudian dengan nafas panjang, dia berdiri dan menatap Hakim. Dia berkata, Yiling telah menang, biarkan mereka kembali. Apa? Tubuh tidak bisa menahan gemetar. Hakim memandang kedua master tertinggi dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia berpikir bahwa dia telah mendengar sesuatu yang salah. Berapa kali pertemuan naga ganda diadakan, dua penguasa tertinggi telah menjadi pengamat, mempertahankan keadilan dan keadilan terbesar. Tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran di antara para murid dari setiap sekte, dan semuanya mengikuti aturan. Tapi sekarang, waktunya belum tiba, bahkan sangat awal. Kedua penguasa tertinggi akan mengakhiri pertarungan dan mengumumkan kemenangan atau kekalahan. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun. Untuk sesaat, tetua Hakim juga seorang biksu Zhang Er, bingung. Di mana aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Maha Guru Jenggot Hitam menghela nafas dan berkata dengan lemah, kemenangan atau kekalahan sudah jelas. Apakah Anda benar-benar membiarkan mereka membuat orang mati? Kali ini, tetua Hakim dapat dianggap sebagai respons yang lengkap. Dia melihat lembah kecil itu dalam-dalam, dan tiba-tiba tahu segalanya di dalam hatinya. Ternyata kedua penguasa tertinggi takut Nazuofan akan terluka. Jadi mereka membuka mulut untuk menyelamatkan nyawanya. Betapa suatu kehormatan besar. Anda tahu, di mata atasan, kehidupan manusia bukanlah apa-apa. Apakah ada beberapa orang yang mati di pertemuan naga ganda? Saya belum pernah melihat dua master tertinggi memohon belas kasihan. Hanya Zuofan sayangnya, tampaknya putera ini akan menjadi dua murid yang paling dicintai di masa depan. Apa berkat? Dengan sedikit senyum, Hakim memberi hormat pada Suangzun, dan kemudian menatap kedua penjaga gerbang, berdeham, bersiap untuk menghentikan mereka dan menyatakan kemenangan atau kekalahan. Namun, saat ini, dua penjaga gerbang belum membuka saluran penyeberangan perbatasan, dan ketua Hakim belum sempat berbicara. Namun, senyum jahat yang aneh tiba-tiba menyebar dari lembah kecil dan menembus ke telinga semua orang. Itu membuat orang gemetar dan merasa sedikit berbulu di bawah hati. Ini seperti hantu yang mengetuk pintu di malam yang gelap. Ini suram dan mengerikan. Jie 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 bajingan, kamu harus sombong. Biarkan aku menyerah padamu, yah, kamu tidak pantas mendapatkannya dengan tawa muram, Zuofan perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun wajahnya masih lemah, matanya sudah berubah menjadi sepasang cahaya alih-alih bermartabat dan khawatir sebelumnya, Zuofan benar-benar gila. Jika Raja Surga yang terbakar dan Naga Emas hanya memiliki gelar ini, maka saya minta maaf, saya menang. Perubahannya, Raja Naga. Tiba-tiba, murid Zuofan membeku dan tiba-tiba berteriak. Sebelum semua orang, bahkan kamu bersisik, tidak tahu apa yang sedang terjadi, jiwa Naga Zuofan meraung lagi. Kemudian, lampu merah berangsur-angsur memudar, dan pupil ganda raksasa Raja Naga Merah ditutup, seolah-olah dia tertidur, dan secara bertahap menghilang dengan lampu merah. Ketika naga membuka matanya lagi, itu berubah menjadi warna gelap. Terlebih lagi, cahaya ganas dan tirani Raja Naga Merah telah menghilang, tetapi sebaliknya suram dan kejam. Mata gelap, seolah penuh dengan phagocytosis tanpa akhir. Pada saat yang sama, naga mulai diwarnai dengan warna gelap paling murni. Tetapi dalam sekejap mata, itu berubah menjadi naga panjang gelap, diam, tetapi mengeluarkan napas yang sangat berbahaya. Pupilnya mau tidak mau menyusut, dan sisik daun terkejut. Ini apa yang terjadi? Jelas, itu masih jiwa naga. Kok bisa tiba-tiba warnanya berubah? Bahkan temperamennya telah berubah. Tampaknya roh telah berubah. Ketika mereka melihat ini, mereka terkejut. Berbicara secara logis, perubahan semangat dan semangat terkait dengan keterampilan kultivasi dan ortodoksi seseorang. Setelah dikombinasikan dengan karakteristik sendiri, itu tidak akan berubah lagi. Bagaimana bisa ada dua perubahan yang berlawanan dalam satu nafas? Yang satu kejam dan galak, adil dan cerah, yang lain ganas dan ganas, seperti pembunuh tersembunyi. Sulit dipercaya bahwa kedua jenis perubahan ini benar-benar muncul dengan semangat yang sama. Suangzun bersumpah bahwa mereka belum pernah melihat hal aneh seperti itu dalam hidup mereka. Tidak hanya mereka, bahkan jika mereka secara pribadi menginstruksikan siswa lukisan Zoufan, untuk sesaat tertegun dan bergumam pada diri mereka sendiri. Apakah ini metode nyata yang disadari oleh si kecil bahwa roh berubah tiba-tiba? Ini sangat aneh, sama seperti dia, semua dari mereka sangat tidak normal. Apa keahliannya? Ada beberapa ortodoksi. Petik 2. Untuk sesaat, semua orang melihat semua ini dan berbicara dan terkejut. Bahkan tetua hakim dan dua penjaga gerbang melupakan tugas mereka sejenak. Sudut mulutnya sedikit miring. Zoufan mengabaikan pendapat orang lain. Dia hanya tertawa dan berkata, semua informasi telah dikumpulkan. Sekarang serangan balik dimulai. Begitu suara itu jatuh, raungan itu mengejutkan. Raungan besar tiba-tiba keluar dari mulut naga hitam, dan kemudian membuat semua orang, bahkan sisik daun, menyeramkan. Ekor naga hitam itu meringkuk. Itu tidak takut dengan kekuatan ilahi api emas. Itu segera membalikkan dan menjerat tubuh naga emas. Kemudian, dengan mulut terbuka, dia menggigit tubuh Jinlong, sehingga naga emas hanya bisa mengaum dan berteriak. Ye Ling merasakan sakit di otaknya dan tahu bahwa jiwa naga itu rusak. Dia terburu-buru untuk membuat Jinian bergegas keluar seperti gunung dan sungai meledak dan membakar naga hitam. Namun, naga hitam itu sama anehnya dengan tuannya Zoufan, dan dia tidak takut dengan kekuatan ilahi api emas yang bahkan Raja Naga Merah yang kuat tidak dapat mengatasinya. Seluruh tubuh naik dan turun gas hitam ledakan sirkulasi, peradangan emas berdeguk langsung dihirup oleh naga hitam, menghilang dalam sekejap. Pupil mau tak mau mengecil, kali ini giliran sisik daun yang selalu memberontak menjadi terkejut. Tapi bagaimana mungkin, Jin Zou? Namun, inilah faktanya. Zoufan menggunakan keterampilan kaisar iblis Jiuyu yang paling kuat dan formula ajaib untuk menyempurnakan varian kedua dari jiwa naga, menelan Raja Naga Iblis. Yang merupakan keberadaan segala sesuatu di dunia yang dapat ditelan. Temui jiwa naga seperti itu, Ye Ping yang membakar langit, api emas langit yang terbakar Raja Naga Emas, tetapi setengah dari kekuatan pencegahnya hilang. Untuk sesaat, wajah sisik daun mulai bermartabat. Melihat ke arah Zoufan, dia mengertakkan gigi dan berkata, Apakah ini sihir unikon? Haha bagaimana menurutmu? Sambil tersenyum, Zoufan menolak untuk menjawab, Saya mengatakan bahwa kita adalah manusia. Perbandingan panjang antara hewan suci tidak sepenuhnya berguna bagi kita. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda dapat memenangkan lausu dalam semangat, perang? Petik 2 Kelopak mata sedikit bergetar, dan wajah sisik daun menjadi serius dan bergumam, sepertinya aku meremehkanmu. Kamu benar-benar berusaha keras dalam semangatmu sendiri. Dalam hal ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa roh paling murni dari naga itu. Begitu kata-kata itu jatuh, sisik daun bergerak cepat. Api emas melintas di matanya. Bab 700 Naga adalah hal yang paling kuat dan kuat. Meskipun Raja Naga Iblis Anda aneh dan dapat menaklukkan api emas saya, itu juga terowongan yin. Saya akan menunjukkan kepada Anda postur naga asli. Minuman besar, formula segel tangan skalamu sudah selesai, tunjukkan tiranimu, bakar langit, Raja Naga Emas, kilat skala emas. Mengaung Sebuah nyanyian panjang yang mendominasi meraung ke langit, dan seluruh tubuh Raja Naga Emas tiba-tiba mengirimkan tenda emas yang mempesona. Saat tubuhnya bergetar, mulut Naga Iblis Raja Naga terbuka. Kemudian, melihat bahwa Raja Naga Iblis tidak punya waktu untuk menyerang dan menggigit lagi. Sisik naga di tubuh Raja berdiri, seperti bilah kecil, lurus ke tubuh Raja Naga Iblis. Masih ada emas panas yang menyala di atasnya, mengeluarkan suara, seolah-olah akan meledakan langit. Matanya bergetar, Meskipun Zuofan tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia tiba-tiba merasakan bahaya di dalam hatinya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Zuofan, mengandalkan intuisinya selama bertahun-tahun bertarung, buru-buru berpikir dan membiarkan Raja Iblis mundur. Tapi sudah terlambat, sebelum Raja Naga Iblis bisa meninggalkan naga emas, sisik emas di tubuhnya seperti tetesan air hujan. Sisik naga api emas yang panas menembus ke dalam tubuh Raja Naga Iblis. Sebelum Raja Naga Iblis sempat mencernanya, sisik emasnya sudah meledak. Gelombang kejut yang kuat, bercampur dengan pembakaran emas, membuat Raja Naga ajaib mekar di seluruh tubuh. Rasa sakit di hatinya membuatnya tidak bisa menghentikan kejang, dan seluruh tubuhnya mengejang. Zuofan merasakan hal yang sama, dan ada rasa sakit yang menusuk di benaknya. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Melihat ini, Ye Lin tersenyum dingin, dan memerintahkan Raja Naga Emas untuk melepaskan diri dari belitan Raja Naga Iblis. Dan kemudian cakar dan giginya yang tajam di kepala besar Raja Naga Iblis dengan keras membuka busur mereka ke kiri dan kanan dan tarik mereka dengan kasar. Semua jenis gas gelap keluar dari Raja Naga Iblis dan menghilang di udara. Raja Naga Iblis hanya bisa mengaum di telinga semua orang, dan dicambuk parah oleh cakar emas yang terbakar, tetapi tidak memiliki kekuatan serangan balik. Sudut mulutnya menyeringai. Ketika dia melihat Raja Naga Emas sedang merokok Raja Naga Iblis, dia sepertinya sedang merokok di wajah Zuofan. Dia tertawa, Hahaha, bahkan jika Anda, Raja Naga Iblis, dapat menaklukkan api emas saya, Anda menyerahkan jiwa naga yang seharusnya kuat. Anda mengambil kekuatan tidak teratur lainnya untuk memperbaiki jiwa naga, di mana naga saya yang paling murni lawan jiwa? Dalam hal kekuatan komprehensif, saya adalah Raja Surga dan Naga Emas yang paling sempurna? Anda bukan tandingan saya. Mata sisik daun bersinar dengan warna kejujuran, tertawa lagi dan lagi. Para penonton melihat bahwa Zuofan baru saja memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi dalam sekejap mata, dia ditekan oleh pihak lain, dan kemudian dia akan menyalakan secerca harapan. Tetapi dia acuh-ta'acuh lagi. Meskipun mereka terkejut dengan metode pelatihan ganda jiwa Zuofan, harus dikatakan bahwa jiwa naga kamu pinah, yang berfokus pada kekuatan dan peradangan, sempurna dan tanpa cacat. Raja Naga Merah dan Raja Naga Ajaib dari Zuofan dapat mengatasi poin kuatnya. Sayangnya, kedua roh naga ini memiliki banyak kekurangan. Mereka dapat dengan mudah ditangkap oleh orang lain, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain sama sekali, kecuali kelopak mata sedikit bergetar, dan Suangzun saling memandang, diam-diam. Mereka tampaknya telah memikirkan kemungkinan, tetapi segera mereka menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Nah, bagaimana mungkin, sangat berharga untuk melatih satu jiwa dengan dua jenis energi kompleks. Terlebih lagi, tampaknya ortodoksi berbeda. Tidak mungkin. Tampaknya Zuofan telah melakukan segala upaya sejauh ini, tetapi harus dikatakan bahwa kemenangan telah ditentukan. Jika dua roh naga dapat digabungkan menjadi satu. Posisi Sekte Dewa Pedang, Xie Tianxiang tampaknya telah memikirkan kemungkinan ini, bergumam. Tetapi segera setelah dia mengatakan ini, Wen Tao di satu sisi menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak ini tidak mungkin. Meskipun saya tidak tahu apa itu Raja Naga Iblis, saya dapat yakin bahwa itu adalah kekuatan Yin yang luar biasa. Yin lembut dan berbudi luhur, sehingga kita dapat mengendalikan Jin Yan, seperti pedang lembut kita. Namun, Raja Naga Merah sangat kuat dan garang. Yin dan yang hidup berdampingan dan saling menaklukkan. Jika kekuatan kedua roh naga itu bersatu, atau Yin dan yang diintegrasikan ke dalam hal-hal biasa, maka tidak akan ada kekuatan. Baik Yin dan yang dapat saling mengatasi dan bertentangan satu sama lain. Jika Anda tidak melukai musuh, Anda malah akan melukai diri sendiri. Keuntungannya tidak sepadan kerugian. Petik dua. Oleh karena itu, Saudara Zuo dapat memurnikan dua roh naga yang benar-benar berlawanan, satu Yin dan satu Yang, dengan satu jiwa naga, yang sangat berharga. Tidak mungkin untuk mengintegrasikan kekuatan kedua roh naga ini dan saling melengkapi. Terlebih lagi, bahkan kalau iya, mungkin dia bukan lawan Yeskal, karena ada kekurangannya. Yang lainnya, Alispik, Cara aneh si Ye Tian Sang. Sebuah anggukan ringan, wajah Wentao serius, ya, itu adalah tirani naga. Memang benar bahwa naga itu bahkan kuat, tetapi jiwa naga Ye Ling adalah naga yang menyala, dan peradangannya adalah keadaan meledak. Oleh karena itu, sekali diserang, itu akan menjadi seperti badai. Jiwa naga Brother Zuo, apakah itu Raja Naga Merah atau Raja Naga Ajaib, tidak memiliki fitur ini. Sudah ditakdirkan bahwa akan ada beberapa kekurangan dalam kekuatan serangan. Dalam hal kekuatan serangan, pertahanan, sulit untuk menahan serangan fitur ini, seperti flash skala emas. Petik 2. Namun, saat mereka mendiskusikan semua ini, raungan besar keluar dari lembah kecil. Orang-orang tercengang dan melihatnya lagi. Namun, jiwa naga Zuo-Fen berubah menjadi Raja Naga Merah lagi. Dengan gelombang dua cakar dan kepulan, itu memblokir busur kanan dan kiri Raja Naga Emas. Kemudian, dengan raungan, satu kaki menabrak kepala emas dengan ledakan keras. Seluruh tubuh Raja Naga Emas akan terbang keluar. Raja Naga Merah yang kuat tidak terkalahkan. Bahkan Raja Naga Emas sulit untuk bersaing dengannya dalam kekuatan. Dalam hal kekuatan tertinggi, Raja Naga Merah layak mendapatkan jiwa naga pertama. Melihat ini, semua orang di medan perang berteriak lagi dan bersemangat. Mereka mengira bahwa Zuo-Fen akan membalik piring dengan menggunakan transformasi dua roh naga. Tetapi pada saat ini, Raja Naga Emas yang telah terbang mundur tiba-tiba mandek, dan kemudian ekor naga berayun, dan hujan seperti sisik emas yang tidak teratur menyerang Raja Naga Merah lagi. Sama seperti meteor, Raja Naga Merah dengan cepat mengayunkan ekor naga dan melindungi kepalanya di dalamnya. Kemudian dia mendengar suara gemuruh dan ledakan. Sisik di tubuhnya pecah dan dipisahkan oleh ledakan yang membakar. Lampu merah di tubuhnya juga redup. Xie Tianxiang akhirnya mengerti arti tirani di mulut Wen Tao. Tidak peduli salah satu dari dua roh naga Zuo-Fen yang tidak bisa menghentikan Ye Ling, kilatan Raja Naga Emas. Menghadapi serangan yang begitu kejam, dua roh naga Zuo-Fen, tidak peduli bagaimana mereka berubah, masih dipukuli secara pasif. Banyak ahli telah memperhatikan hal ini, tetapi hanya pada saat ini semua penonton dapat menyadari bahwa bahkan jika Zuo-Fen memiliki dua roh naga. Dia masih belum mengubah situasi dipukuli secara pasif. Untuk sesaat, mereka semua menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepala. Suwang Zun bahkan menatap ketiga juri, siap untuk mengakhiri pertarungan kapan saja. Tubuhnya sedikit gemetar, dan mulut Zuo-Fen sekali lagi memancarkan jejak merah, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya memikirkannya, dan membiarkan Raja Naga Merah berubah menjadi Raja Naga yang menelan surga. Gas gelap menyerap semua sisa peradangan emas di tubuhnya. Lalu dia berkata dalam gelap, tampaknya hanya ada dua jenis bentuk jiwa naga, tetapi dia tidak dapat membantunya. Zuo-Fen, kamu berada di akhir hidupmu. Dua bentuk jiwa naga yang tidak normal tidak dapat menghentikan Raja Naga emas ku. Kartu yang lebih rendah adalah kartu yang lebih rendah. Bagaimana saya bisa menjadi lawan dari jiwa naga murni? Haha. Titik, petik dua. Skala Ye memandang Zuo-Fen dengan bangga, penuh warna pemberontak. Naga emas juga menggoyangkan ekornya dan memandang dengan jijik ke arah naga hitam di seberangnya. Seolah-olah seorang putra kerajaan sedang melihat pariah, matanya mencemoh. Dia meremehkan untuk meringkuk mulutnya. Zuo-Fen tidak bisa melihat siapapun yang bisa mendapatkan penampilan yang begitu bagus, terutama mereka yang berani melakukannya di depannya. Jadi dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan dingin, dasar bajingan, jangan berpura-pura dipaksa oleh Guntur. Tidak ada yang bisa menjamin kemenangan atau kekalahan sampai langkah terakhir. Oh, kamu masih ingin berjuang sampai akhir? Ham, itu hanya masalah penderitaan diri sendiri. Sebelumnya, saya tidak peduli apa yang saya lakukan. Jangan salahkan saya karena mematahkan semangat Anda. Hei, hei jika aku ingin menjadi gila, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Sambil menyeringai, Zuo-Fen langsung terkekeh. Wajahnya tidak terasa dingin, dan dia berkata, apakah kamu memanggilku gila? Baiklah, mari kita tunggu dan lihat siapa yang gila duluan. Aku membakar langit dan membakar langit, tapi itu cukup untuk membakar langit. Tanda seru, petik dua, jika kamu tidak mendengarkan kata-kata orang tua itu, kamu akan menderita di depanmu. Jika kamu ingin membakar langit, aku akan mengangkat langit untuk mencegahnya runtuh. Haha, Zuo-Fen terkekeh. Santai, dan sudut mulutnya melintasi busur jahat. Alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan kamu merasa sedikit aneh di bawah hatinya. Bagaimana mungkin bentuk dua roh naga anak laki-laki itu tidak berpengaruh? Mereka tidak berguna, dan masih bisa begitu tenang? Namun, segera, dia tidak peduli dengan hal aneh ini, karena jiwa naga Zuo-Fen sekali lagi berubah menjadi raja naga merah yang kuat, melonjak ke arahnya. Dengan senyum dingin, Ye Lin berkata dengan suara sarkastik, Ham, jenderal yang kalah berani maju. Tidak peduli bagaimana aku ingin kamu mengubah roh naga kali ini, kamu tidak bisa datang atau pergi, kilat skala emas. Petik dua, begitu kata-kata itu jatuh, raja naga emas kembali naik dan turun. Sisik naga naik dan menembak raja naga merah seperti tetesan hujan. Tapi kali ini, raja naga merah tidak menyembunyikan atau menghindarinya. Dia bergegas dengan berani dan tanpa rasa takut. Tidak ada gas hitam di tubuhnya. Jelas bahwa dia tidak berniat menjadi raja naga. Ketika orang-orang melihat ini, mereka semua linglung. Apakah Zuo-Fen berencana menggunakan kilatan sisik emas raja naga merah untuk melawan sisik daun? Bukankah itu hanya mencari pertarungan? Anda tidak punya cara untuk menghadapinya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang semua orang tidak pikirkan terjadi. Tepat ketika raja naga merah hendak melakukan kontak dengan sisik api panas itu, lampu merah di tubuhnya tiba-tiba menghilang dan tubuhnya menjadi sedikit tidak nyata. Pada saat berikutnya, suara teredam terdengar. Tubuh naga itu tiba-tiba menyala dengan nyala api biru. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh dinyalakan dan berubah menjadi naga api biru dan bergegas ke depan. Jiwa naga telah berubah, Raja Kinglong. Pupil mata Zhuofan membeku, di tangan menyegel jui sampai habis, minum dengan keras.